Kan katanya selama tahun 2020 ke 2021 banyak sekali orang dari Toronto yang pindah ke Maritime jadi banyak ke sini, Nova Scotia, New Brunswick karena kan sekarang sudah banyak yang bisa kerja dari rumah selanjutnya, pabrik transportation ini sih kita bukan mau compare dan artian oh siapa lebih bagus, siapa lebih bagus namanya juga kota kecil dan nggak bisa dibandingkan dengan kota besar lah tapi kita cuma mau kasih informasi ini tipe-tipe pabrik transportasi yang ada di dua kota ini jadi kalau kalian belum bisa punya mobil sendiri, kendaraan sendiri at least tahu di sini jadi di Toronto sama kayak kota besar lainnya punya bus, punya tren, punya streetcar, punya taksi Uber itu legal di sini kereta api, bus antar kota, bus yang within kota maksudnya yang kayak, oh kalau summer itu ada tuh bus dari Toronto ke Niagara Falls khusus rutenya itu doang jadi kalau orang nggak punya kendaraan, oh gue pengen juga dong main ke Niagara nah itu ada alternatifnya ada tren atau bus gitu ayo cerita kita adanya apa cuma dikit kan? kita cuma ada bis sama ferry ya ferry itu cuma penyeberangan dari oh nggak ya beberapa ferry ada dari Halifax ke Dartmouth ada dari mana yang nyeberang ke Cape Breton ke Digby itu ada ferry terus iya sisanya sih bis aja sisanya bis iya karena mereka deket laut tadi itu jadi ya pasti transportasi airnya krusial juga ya pengkanya ada ya gitu instead of pakai mobil, bus gitu ya bener tuh gue suka naik gitu tuh ferry yang nyeberang dari Dartmouth ke Halifax gitu oke terus sama lah ya taksi walaupun nggak umum ya disini juga nggak umum sebenernya naik taksi itu sampai kita betul-betul butuh aja karena lumayan mahal juga sih gitu naik taksinya nggak semahal kayak di Jepang sih guys tapi ya mahal gitu jadi orang tuh suka avoid gitu kalau bisa nggak taksi lebih baik nggak pakai taksi gitu dan selama kamu tinggal di downtown Toronto sih sebenernya nggak punya kendaraan itu pasti aman-aman dan nyaman-nyaman aja toko sekitaran ya kan punya sepedanya cukup kalau di downtown Toronto gitu tapi kan winter kan naik sepeda kalau downtown Toronto kayaknya mereka naik juga kali ya karena kan deket-deket aja tapi naik sepeda disana nggak kayak disini kan maksudnya waduh disini begini-begini oh iya bener-bener itu juga mungkin makanya disitu nggak umum gitu ya karena hili banget memang Halifax itu hili banget dan agak terpencar-pencar jadi jauh-jauh ya jadi kebayang walaupun tetap namanya di tengah kota tapi dia hili banget gitu makanya ada apa tuh bukit yang terkenal itu? Citadel Citadel gitu datang terus jadi walaupun kelewat nih misalnya gitu nunggunya nggak lama tapi kalau Halifax aku inget tuh kalau kelewat nih ya udah ngondok lagi 15-20 menit gitu signifikan lah nunggunya gitu maksudnya ya ya oke private car private car maksudnya teman SIM-nya license insurance price sama legal aids untuk nyetir oke license-nya kita beda sistemnya sih nggak ada G1, G2 gitu nggak ada jadi kalau ini ngomongnya kalau kita udah punya SIM dari Indonesia apa apa sistem kalau belajar dari sini? boleh dua-duanya mungkin di-share kalau dari kalau sistem eh kalau kita udah punya SIM dari Indonesia yaitu tinggal kita minta surat keterangan bahwa kita sudah bisa sudah pernah nyetir di Indonesia selama beberapa lama nanti di sini tinggal datang ke SS Nova Scotia terus udah gitu kita return test test tertulis habis itu boleh langsung ujian praktek langsung ujian praktek kalau kita punya surat tapi kalau kita punya surat kita dianggap new driver ya kayak apply baru jadi harus ada tahapan yang harus dilewatin jadi harus nunggu berapa bulan baru bisa ujian praktek kecuali kita ambil ini ya apa driving school driving school driving school juga tetap harus nunggu tapi waktunya lebih lebih pendek sama terus setelah kalau kalau yang new learner jadi artinya kayak baru belajar dari sini gitu itu kan aku lupa kayaknya umur 6 umur 16 udah mulai bisa ini deh udah bisa ambil return testnya nah habis itu terus dia habis return test tuh ada masa tunggunya berapa lama sampai dia bisa road test setelah dia lulus road test nanti dikasih sim tapi simnya itu belum yang full simnya itu masih ada tulisan N nya berarti new driver nah kalau new driver tuh ada beberapa restriction misalnya gak boleh nyetir lewat jam 12 malem jam 12 sampai jam 5 pagi kalau gak salah tuh gak boleh nyetir terus ada lah beberapa restrictionnya kayak gitu dan nanti setelah setahun atau dua tahun aku lupa itu baru N nya itu di di ilangin tapi tanpa road test lagi jadi road testnya udah cuma sekali itu aja setelah dua tahun itu cuma nuker nuker sim aja tanpa ada tulisan N jadi itu full full sim jadi udah gak ada restriction lagi kecuali kalau misalnya di selama period itu kamu ini ada pelanggaran jadi dapet poin-poin gitu nah kalau dapet poin-poin itu bisa nanti bisa lebih panjang waktu nunggu sampai bisa dapet full license nya oke nah itu enaknya ya enaknya fast course ya jadi road testnya itu cuma satu kali lah ibaratnya gitu ya terus udah basically udah main tunggu aja jadi itu dua tahun ya kalau gak salah otomatis itu udah jadi kayak kalau disini istilahnya udah full G lah gitu gak perlu hujan lagi udah bisa masuk ke highway gitu restriction nya itu salah satunya itu gak boleh masuk highway terus kalau nyetir juga orang sebelah harus duduk tapi itu waktu baru lulus kalau gak duduk gimana ya maksudnya enggak maksudnya harus ada yang full license ada di dalam mobil juga gitu menemani nah kalau di Ontario ini selain ujian tertulis kita punya road test satu kali terus nanti ada rentang waktu berapa tahun itu harus ujian lagi kalau lah sampai lah kelewatan itu udah gak bisa kan jadi mesti ngulang lagi judulnya gitu terus ya itu sudah road test satu kali yang berikutnya itu harus tes satu kali lagi dan tes kedua kalinya itu udah masuk highway gitu ujiannya itu masuk highway dan itu banyak bikin orang ketar-ketir makanya ada istilah yaitu bawa bawa surat sakti dari polda yang menjelaskan kalau kita udah bisa nyetir udah sekian lama pengalaman jadi road testnya itu cukup satu kali lagi ya itu langsung bawa ke highway itu tadi kalau lulus ya udah langsung dapat jadi potong waktu banyak sekali gitu tapi kalau misalnya gagal pun ya itu ya ya akhirnya banyak lagi harus mulai dari ujian yang pertama terus yang kedua gitu jadi waktu dulu itu kalau aku pindah dari Nova Scotia kesini aku bikin kesalahan karena tidak pakai Google-Google dulu tapi ya sebenarnya juga gak bisa juga ya jadi aku tuh udah dapet SIM di Nova Scotia jadi sebelum dua tahun aku tuh pindah jadi mengakibatkan aku harus ikut ujian dua kali itu tadi ikut ujian yang sekali lagi maksudnya yang masuk highway kan udah ujian yang road test di Nova Scotia kalau saja aku lebih dari dua tahun baru pindah langsung di uteriannya aku gak usah ujian lagi udah langsung yang full kan SIM itu jadi aku sempat ketar-ketil juga stressnya tuh melebihi waktu ujian skripsi gitu dan legal age nya itu sama umur 16 udah bisa gitu umur 16 berarti sama ya karena juga umur 16 oh harga insurans harga insurans ya banyak faktor tapi itu memang mahal sekali jadi untuk yang basic aja basic aja itu ya kalau kalian udah mahir gitu ya 200-300 itu harga yang normal gitu 200 dolar itu harga yang normal tapi kalau baru terus apalagi punya kasus gitu-gitu ya siap-siapin aja 600-650 dan itu yang basic bukan yang tepat belum termasuk yang tepat liabiliti gitu-gitu loh jadi bener-bener yang kayak cuman kalau sampai amit-amit kejadian adalah insurans cover mobil yang yang kita tabrak gitu loh kita sendiri ya akhirnya ya mesti keluar duit sendiri keluar sendiri untuk mobil kita gitu sama disini kayaknya juga ya 200-an lah mulai dari 200-an berarti sudah ada kenaikan ya yang aku ingat waktu pindah dari situ ke sini itu kayak bumi dan langit padahal waktu itu disitu tuh covernya tuh udah yang se-komplit-komplitnya 200-an udah yang komplit kan? itu lagi yang kita sebelin sendiri ya yang kita sebelin disini masalah insurans mobil ini ya kalau kita sampai ada kejadian nabrak atau ditabrak pokoknya sampai kita claim ke insurans premi kita bisa naik itu berlaku di semua sama disini juga kan kadang-kadang sempat mikir terus ngapain kita beli insurans ini salah satu problem kalau ada kejadian kita benerin sendiri, keluar duit sendiri lagi karena kalau enggak premi nya bakal naik jadi nyetirnya hati-hati intinya kalau kataku sih ini udah ngomongin sistem dan kalau kita udah ngomongin sistem kita ini cuma small part yang kita itu enggak bisa banyak berbuat apa-apa karena ini sistemnya udah kayak gitu tinggal kita cuma ngikut doang dan benar sih ini salah satu PR besar sebenarnya buat Kanada untuk ngeberesin ini karena kayak di milking aja kita punya insurans terus kalau enggak klaim ya stay begitu terus paling ya waktu renew kita bolehlah shopping around terus nanti turun lah dikit gitu ya turun-turun-turun dikit tapi begitu kita kena kecelakaan terus kita repot itu nanti berefek gitu harga premium jadi naik jadi udah kayak enggak ada enggak ada untungnya lah buat kita gitu mau gimana lagi tapi ya parah banget kalau sampai kita enggak punya kalau terjadi apa-apa kalau tidak bisa beli mobil kalau tidak punya insurans kan tidak bisa beli mobil kadang-kadang pada saat kita mau register di Akses itu ditanya insuransnya mana gitu ya aku yang waktu beli mobil sih suami sih ya yang ngejain paperworknya cuman aku tahu ada temen tuh sempat enggak punya insurans gitu mungkin kejadiannya mungkin setelah beli mobil kali ya terus mungkin insurans habis terus dia enggak perpanjang gitu ya tapi pada saat register di Akses Nova Scotia itu mereka minta insurans kalau enggak ada enggak bisa diproses enggak bisa dibawa pulang lah tuh mobil tapi ya punya kudu-kudunya lah guys gitu oke next cost of living ini kayaknya yang dua dari yang terakhir nih ya cost of living in general aja in general yang paling basic itu pasti ya rumah tempat tinggal makan sehari-hari bayar insurans either itu insurans untuk cover diri sendiri kalau belum tiga bulan disini ya kan atau kalau punya mobil ya mesti bayar insurans mobil kalau punya rumah mesti insurans rumah jadi itu udah tetap aja gitu mau ada kerja enggak ada kerja kan itu spend yang harus kamu keluarin transportasi ya tergantung tergantung gitu kan nah masuk beli baju sesekali beli sampo yang kayak gitu household supplies terus kalau sekali eat out gitu ya sama kalau anak-anak itu aku rasa disini ya per bulan 2.500 lah itu ketat dengan asumsi tempat tinggal aja kalau anak dua gitu kan mau yang biasa-biasa aja udah mau cenggo cengkwe itu yang kecil aja gitu loh nah selebihnya itu makannya udah hemat-hemat banget jadi agak ngeri-ngeri juga sih disini ya apa cukup segitu dan itu no cenggo ya 2.500 sampai 3.000 itu tuh ketat kalau kataku dengan family dua anak gitu itu termasuk mortgage enggak? termasuk dong harusnya tapi nah itu lagi ya mortgage itu juga tergantung rumahnya seberapa gede ya kan dan seberapa lama bayar mortgage-nya kan kita anggap lah kalau nah sekarang gini deh kalau di luar rent atau mortgage di luar rent atau mortgage sebenarnya makan itu enggak banyak sih makan tuh karena kan kita keluar tuh kan sesekali ya sesekali banget gitu dan apalagi sekarang semua tutup gitu kan karena covid misalnya jadinya enggak jadi makannya makan-makan di rumah itu itu enggak 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 besar jadi kurang dari seribu lah paling juga 500 gitu untuk satu keluarga lah ya untuk makan ya untuk makan ya yang yang besar itu kan memang house sama rent transportation juga enggak besar kalau kita pakai public transportation kayak bus pas itu satu orang cuma kalau yang adult cuma 80-an dolar jadi itu enggak enggak mahal ya bensin tergantung tergantung ini ya tergantung kita pakai tapi itu enggak enggak besar sih jadi aku enggak tahu kalau tadi Yutan bilang 2.500 kalau di Toronto itu ngepress antara yakin cukup apa enggak cukup kalau di Nova Scotia bisa tapi tapi enggak terlalu enggak enggak cukup maksudnya kita bisa bilang itu cukup tapi tapi belum yang sampai nyaman gitu belum ya maksudnya bukan mewah tapi nyaman masih harus mikir gitu mungkin 2.500 tapi termasuk mortgage dan rent itu sudahan ya insurance itu lumayan lumayan mahal kalau household supplies clothes enggak mahal jadi enggak tahu aku enggak tahu kalau teman-teman yang lain comfortable atau enggak tapi disini rasanya lebih common buat orang untuk pakai barang yang used gitu loh barang second gitu loh enggak kalau aku enggak tahu kalau kayak di Indonesia kita feelnya kalau rasanya kalau pakai used tuh ada ada stigma gimana gitu tapi kalau disini common banget orang pakai pakai barang second gitu nggak hanya mobil tapi baju alat-alat rumah tangga gitu dan kalau kita pinter-pinter pilihnya gitu kadang itu sangat bagus gitu loh maksudnya bisa kayak waktu kita pertama kali datang kita beli microwave itu cuma 30 dolar asli iya kayaknya 10 dolar beli toaster cuma 5 dolar gitu dan semuanya excellent condition gitu jadi jadi untuk yang household clothes kayak gitu tuh sangat-sangat bisa ditekan lah itu nggak terlalu banyak dan itu nggak pengeluaran rutin kan beli sekali untuk dipakai lama gitu jangka panjang gitu terus leisure juga kalau ngomongnya makan atau makan keluar kita jarang terus tapi kalau untuk aktivitas biasanya karena kebanyakan outdoor jadi itu nggak keluar biaya apa-apa kan jadi ya outdoor-nya juga kita jalan ke park ke trail jadi nggak ada nggak ada biaya bahkan parkir aja juga nggak bayar kadang-kadang sekali-sekali aja paling pergi nonton kan pergi nonton itu juga kalau beli suka beli yang voucher-voucher yang di Costco itu kan ada yang nonton yang paket kayak gitu-gitu tapi itu nggak terlalu banyak ini sih jadi lebih ke ya itu tadi aku bilang kalau 2.500 untuk termasuk rent sih sama untuk satu keluarga itu cukup tapi tapi room-nya mungkin nggak terlalu nggak terlalu banyak bisa gerak ya mungkin cost of living itu karena gini loh guys ini lucunya itu ada yang disitu lebih mahal disini lebih lebih murah gitu jadi nggak bisa di generalkan gitu untuk makan eat out mungkin sama lah mau di provinsi manapun gitu walaupun lebih mahal mungkin mahal 1-2 dolar aja antar kotaknya gitu dan sekarang makin mahal sejak covid untuk grocery saja terasa signifikan kenaikannya ya aku nggak tahu kalau di provinsi lain di Ontario di Ontario semua udah menjerit udah notice hal yang sama that's why waktu eat out misalnya harga biasanya 10 dolar sekarang kalau jadi 12 dolar itu udah maklum gitu loh karena bahan-bahannya itu juga naik harganya gitu nah tapi kita untuk urusan pilihan mungkin di kotak gede ini lebih banyak pilihan gitu kamu mau makan yang mahal ada mau makan yang murah tuh ada gitu loh ibaratnya beli yang Chinese food misalnya gitu malas masak beli yang Chinese food sementung gitu ya kalau kita nggak peduliin soal kesehatan soal variasi makanan itu salah-salah malah mungkin lebih murah dari kalau kita masak sendiri apalagi kalau kita masak sendirinya tuh mau masaknya yang masakan Indonesia yang pakai bumbunya banyak misalnya gitu ya yang daging-daging gitu mungkin malah lebih mahal gitu karena yang Chinese food sudah porsinya sementung harganya juga sangat reasonable gitu tapi soal sehat apa nggak enak apa nggak terus bosen apa nggak nah itu udah lain lagi judulnya gitu tapi kita at least ada opsinya itu gitu loh makanya untuk urusan itu kita bisa ikat kencang gitu ya kan bisa kita sesuaikan tapi kalau kataku kalau udah soal sewa rumah gitu udah bergeraknya udah susah kita nggak bisa kita pilih-pilih gitu jadi 3.000 di Ontario ini ya mungkin berat loh even sudah 3.000 pun masih berat gitu kalau punya anaknya 2 kita asumsi anaknya 2 kalau single itu mungkin enak kalau cuma single karena dia tinggalnya bisa di room doang kan ya mungkin sekarang mungkin harganya 700 atau 600 sebulannya gitu jadi dia punya room yang bisa buat macem-macem gitu tapi kalau banyak anak nah itu susah oke last one community community disini sudah pasti yang keagamaan itu sudah pasti jadi kayak gereja aja gereja prostestan itu aja ada beberapa yang Indonesia loh ya Indonesia ada beberapa yang katolik ya pada umumnya dimana-mana katolik kan sentral ya jadi cuma satu yang muslim juga ada terus kalau based on imigran kita juga ada disini tapi karena kalau yang basenya itu online internet jadi sebenarnya kan juga bukan miliknya Toronto doang ya jadi maksudnya dari seluruh provinsi boleh join boleh gabung ke milis gitu tapi kalau yang basenya lokasi ya itu aku bilang lebih keagamaan sih kalau orang Indonesia ya gitu loh jadi gak ada yang misalnya oh yang community berenang gitu yang untuk orang Indonesia itu gak ada tapi kalau kita ngomongin yang secara umum mau yang apapun ada memang mau community ibu-ibu muda yoga di taman ada gitu community ibu-ibu yang hobinya lari ada bukan lari kayak kenyataan ya maksudnya kan ibu-ibu itu biasanya masaya perlu orang raga gitu sekolah lari itu kayaknya enak kalau ada teman-temannya itu ada jadi segala community aku rasa ada sih gitu tapi kalau ngomong spesifik yang orang Indonesia kita itu punya beberapa gitu ya coba jurnat sekarang orang Indonesia ya cuma itu-itu aja orang Indonesia satu Nova Scotia kurang lebih mungkin gak nyampe seratus keluarga kali ya ya gak nyampe kayaknya gak pernah sensus sih tapi rasanya sih gak nyampe segitu jadi community kalau orang community orang Indonesia ya kita ada Facebook group ya Facebook group terus udah ya cuma itu aja gak ada lagi masih rutin ngumpul secara fisik gak sih? ya sekarang kan gak bisa terakhir itu waktu sebenarnya sebelum Covid Januari 2020 itu terakhir ngumpul habis itu terus gak bisa paling habis itu ya kecil-kecil maksudnya satu dua keluarga aja ketika memang restriksionnya lagi boleh gitu satu dua keluarga tapi gak bisa yang ngumpul banyak-banyakan oke ngomongin soal community ya ini kita ngomongin community kita sendiri ya orang Indonesia menurut kalian itu perlu gak sih? kalau kalian merasa perlu how significant gitu perlu banget mungkin perlu kali ya paling gak capek ngomong bahasa inggris setuju betul ngomong bahasa inggris terut biar bisa ngobrolnya juga lebih enak kan terus sama informasi sih maksudnya kan terutama ketika kalau kita baru nyampe disini atau baru di tahun-tahun awal kan banyak hal yang kita gak tau gitu kan jadi kalau ada komunitas orang Indonesia dia tau lah maksudnya yang baik buat kita sebagai orang yang baru pindah dari Indonesia itu seperti apa gitu loh contohnya kalau awal-awal kayak grocery store aja yang Asian grocery store itu hal simple tapi kalau kita gak ada di community itu juga kita gak tau gitu kan jadi kayak oh cari misalnya ada di community dimana sih cari daun pandan kayak gitu atau cari petai dimana gitu cari terasi itu bisa bisa di komunitas atau bisa yang lain-lain juga maksudnya kayak ya itu temen misalnya kontraktor kita perlu renovasi rumah atau apa itu lebih nyaman lebih nyaman kalau itu sama-sama orang Indonesia lah gitu loh aku setuju aku setuju walaupun mungkin tidak 100% ya namanya kita manusia ya manusia itu banyak tipenya itu juga mau dia bangsa apapun pasti ada orang baik ada orang buruk jahatnya dan orang jahatnya juga pasti ada kecampur lah tapi lebih banyak manfaatnya kalau kataku ya kan lebih banyak manfaatnya daripada tidak baiknya ketika kita ada community yang orang Indonesia yang sudah mention sama si Siska tadi itu yaitu tips informasi kadang-kadang hal-hal simple tapi lebih enak aja sih ya kan sama berkomunikasi dengan bahasa ibu kita sendiri itu kita lebih bisa menuangkan apa yang ada di isi kepalanya kita begitu kamu translate ke Inggris itu kadang-kadang gak gak mantep gitu loh yaitu misalnya soal mau renovasi rumah kita kalau pakai ngomong bahasa kita sendiri kan kita lancar gitu kayak gini-gini bisa gitu atau kalau mau nego harga juga enak gitu apalah segala macam itu lebih enak coba kalau ngomong Inggris terus sama orang yang kita enggak begitu kenal lagi itu menurut aku ya lebih effort aja gitu jadi komuniti ini backbone-nya kita sebagai imigran kalau kataku keluarga sih kalau menurut aku ya karena kita jauh dari keluarga jadi ya orang-orang ini yang jadi seperti keluarga kayak gitu ya extended family gitu terus juga gitu kalau ini kalau kita ngomong dan menurut-menurut covid juga cepat berlalu ya jadi begitu kumpul itu kayaknya tuh seneng gitu ya terus bisa sharing makanan juga kan orangnya lain-lain jadi oh ini jago bikin cendol yang ini jago bikin rendang yang ini bisa bikin pempek gitu kan jadi tuh bisa makan gitu atau ya seneng aja lah jadi kayak ada saudara gitu enggak merasa sendiri gitu dan itu kalau punya masalah atau apa begitu kita ceritain ternyata teman-teman itu udah karena mungkin dia udah lebih duan disini dia udah ngalamin ternyata dan dia bisa kasih kita tips yang bisa menghindari kita dari kesalahan yang mungkin mereka perbuat dulunya gitu jadi kita mesti hargai itu pengalaman kan jadi kita gak perlu kejebur dulu orang udah kasih tau lu mesti lewat sini lu mesti ambil tindakan ini oke jadi itu aja ya kira-kira gambaran kasar antara Toronto yang mungkin kalian udah tau banyak dikomper dengan Nova Scotia Halifec yang udah diceritain sama Marco sama Siska itu kira-kira seperti itu sebagian besar bisa di google tapi kan lebih enak kan kalau dengar dari orang yang tinggal disitu langsung jadi bukan yang katanya-katanya baca dari sini baca dari sini ada lagi yang mau ditambah Siska Marco cuman katanya yang sudah di Toronto jangan pindah ke situ men katanya nanti harga jadi mahal sudah kan banyak yang pindah ke sini katanya udah banyak pindah ke situ dari baru kali kalau dari sini pindah ke situ jangan kan katanya selama tahun 2020 ke 2021 banyak sekali orang dari Toronto yang pindah ke maritime jadi banyak ke sini Nova Scotia New Brunswick karena kan sekarang sudah banyak yang bisa kerja dari rumah jadi instead of mereka uangnya itu tadi balik lagi ke housing dengan uang yang sama disana dapetnya dua bedroom kondo yang di building disini bisa dapat landed house bisa single detached home kayak gitu jadi banyak akhirnya yang memutuskan pindah dan itu yang mengakibatkan harga rumah disini gila-gilaan karena kita kempitnya sama orang luar provinsi dan mereka pasti sudah ada modal karena mereka jual rumah mereka yang disini jadi mereka lebih fleksibel maksudnya dia berani over asking gitu-gitu ya memang udah gak ketolongan disini harga rumah jadi no wonder apalagi orang pikir gue bisa anywhere cuman aku pikir yaudah apa kita balik ke Indo ya ke Bali cuman kita jadi kalong kalau kita masih kerja jadi kalong kita kerjanya malam siangnya kita tidur nah itu match lah dengan waktunya disini oke thank you banget Marco Siska untuk waktunya bisa share udah banyak videonya di Indoditoroto dan penonton kita udah banyak berkat pengetahuan yang banyak dari couple ini thank you banget sukses buat kalian di Nova Scotia kapan-kapan main kesini kita tunggu thank you bye